Halo co-friends, disini terdapat pertanyaan di mana dikatakan pada soal kalau terdapat sebuah baris aritematika yang terdiri dari 10 suku. Jumlah 5 suku pertamanya adalah 40 dan jumlah 5 suku terakhirnya adalah 115. Maka baris aritematikanya adalah yang pertama U1 ditambah U2 ditambah sampai ke U5 sama dengan 40. Ini kita dapat sebut persamaan ke-1, lalu yang kedua yaitu U6 ditambah U ke-7 ditambah sampai U ke-10 sama dengan 115. Ini kita sebut persamaan 2. Lalu disini terdapat rumus UN yaitu A ditambah N-1 dikali B. Dari persamaan 1 dikatakan U1 atau sama saja dengan A ditambah U2 atau sama saja dengan A ditambah B, ditambah U3 atau sama saja dengan A ditambah 2B, ditambah U4 atau sama saja dengan A ditambah 3B, ditambah U5 atau sama saja dengan A ditambah 4B sama dengan 40. Kita jumlahkan menjadi 5A ditambah 10B sama dengan 40. Ini dapat kita sederhanakan dengan dibagi 5 dan didapatkan A ditambah 2B sama dengan 8. Ini kita sebut persamaan ketiga. Lalu dari persamaan kedua dikatakan U6 atau sama saja dengan A ditambah 5B, ditambah U7 atau sama saja dengan A ditambah 6B, ditambah U8 atau sama saja dengan A ditambah 7B, ditambah U9 atau sama saja dengan A ditambah 8B, ditambah U10 atau sama saja dengan A ditambah 9B sama dengan 115. Kita jumlahkan dan kita dapatkan nilainya 5A ditambah 35B sama dengan 115. Ini dapat kita sederhanakan dengan dibagi 5 dan didapatkan A ditambah 7B sama dengan 23 Ini kita sebut persamaan keempat Lalu dari persamaan ketiga dan keempat kita eliminasi A ditambah 2B sama dengan 8 dikurang dengan A ditambah 7B sama dengan 23 Didapatkan min 5B sama dengan min 15 Maka nilai B nya adalah 3 Selanjutnya kita cari nilai A dengan substitusikan nilai B ke dalam persamaan A ditambah 2B sama dengan 8 Maka A ditambah 2 dikali B nya adalah 3 sama dengan 8 A sama dengan 8 dikurang 6 Maka didapatkan nilai A nya adalah 2 Selanjutnya kita substitusikan nilai A dan B yang sudah kita dapatkan ke dalam rumus UN Rumus UN adalah A ditambah N-1 dikali B A nya adalah 2 ditambah N-1 dikali B nya 3 3 nya kita kalikan dengan N-1 maka menjadi 2 ditambah 3N-3 Maka UN adalah 3N-1 Jawabannya adalah yang A Sampai jumpa di soal selanjutnya